Hai semuanya, selain produk tambang dan otomotif, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan industri tekstil yang kuat. Industri tekstil dan produk tekstil, memainkan peran penting dalam ekspor, menyediakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara kita. Nah, namun, belakangan ini, kita menyaksikan satu persatu pabrik tekstil di Indonesia tumbang akibat badai impor dari Cina. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Indonesia yang memiliki ekosistem industri tekstil yang kuat bisa terpuruk? Tidak hanya pabrik tekstil yang tertutup, tetapi faktanya, kampus tekstil yang pernah berjaya di era Presiden Soeharto kini mati satu persatu. Ketua Umum Ihsan Kalangan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia, dia mengatakan bahwa fenomena ini sudah terjadi sejak krisis moneter tahun 1998. Di era Soeharto, kampus tekstil mencapai puncak kejayaannya karena tekstil menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Kampus tekstil berperan penting dalam meningkatkan SDM tenaga kerja dan mendorong ide-ide baru di sektor hulu yang ujungnya mendorong produktivitas. Namun sekarang, hanya tersisa sekitar enam kampus tekstil yang masih beroperasi, yaitu di Bandung, Jogja, Purwakarta, Solo, dan Surabaya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara mengatakan bahwa serbuan impor dari Cina adalah biang kerok utama ambruknya TPT di dalam negeri. Barang impor ini sudah masuk sejak tahun 2010 dan terus meningkat hingga puncaknya sekitar tahun 2015, 2016, dan 2018 hingga saat ini. Akibatnya, pabrik-pabrik tekstil di dalam negeri mengalami ketidakstabilan produksi yang memicu gelombang PHK. Lebih parah lagi, salah satu dari tiga raksasa tekstil di Indonesia, yaitu PT Sri Rezeki Isman TBK, atau yang dikenal dengan PT Seritek, terlilit hutang dan terancam bangkrut. Bayangkan, siapa sih yang tidak tahu PT Seritek? Perusahaan yang telah berdiri lebih dari 50 tahun ini mengakui bahwa saat ini mereka terancam bangkrut. Nah, pertanyaannya, mengapa impor dari Cina merajalela? Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita? Melihat emitan-emitan tekstil bertumbangan, Presiden Jokowi Dodo tak tinggal diam nih. Presiden Jokowi memanggil beberapa menteri ekonominya untuk membahas solusi. Salah satu instruksinya adalah memproteksi pasar domestik dari barang impor. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya akan menerbitkan aturan pengenaan biaya masuk tindakan pengemanan, atau yang disingkat dengan BMTP, dan biaya masuk anti-dumping atau BMAD, untuk komoditas tekstil, sebagai respon atas permintaan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Nah, sebagai informasi nih gengnya, marahnya impor produk tekstil di tengah rai, karena aturan BMPT Kain, masa berlakunya sudah berakhir pada 8 November 2022 yang lalu, atau 1,5 tahun geng. Artinya, aturan yang membatasi impor peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, nomor 38 BMK 010 2022, berakhir pada 8 November 2022 yang lalu, dan belum ada aturan penggantinya. Kondisi diperparah dengan banyaknya impor tekstil ilegal dari negara Cina. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, dia mengatakan, Indonesia saat ini darurat impor tekstil ilegal. Impor tekstil yang masuk ke Indonesia terus meningkat, begitu juga dengan impor yang masuk secara ilegal ke pasar Indonesia. Mengutip dari data International Trade Center, tahun 2022, Cina telah mengekspor sekitar 6,5 miliar USD tekstil ke Indonesia. Angka ini naik jika dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sekitar 5,8 miliar USD. Nilai gap tahun 2022 itu setara dengan 28.480 kontainer, dengan asumsi nilai impor tekstil per kontainer adalah sekitar 1,5 miliar. Maka, setidaknya ada sekitar 2.370 kontainer tekstil ilegal yang masuk ke Indonesia setiap bulannya. Hal ini tentu sangat merugikan Indonesia, karena barang-barang impor ilegal ini tidak bayar biaya masuk dan pajak. Sehingga, bisa dijual dengan sangat murah di pasar domestik. Akibatnya, produk lokal akan kalah saing. Permasalahan ini sudah tahun menahun, jadi piang kerok terpuruknya industri tekstil dan produk tekstil nasional. Untuk itu, saat ini pemerintah sedang mengebut aturan baru. Menteri Perdagangan Sulkifli Hasan mengatakan, pihaknya sedang mengkaji lagi aturan terkait impor peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024, yang merupakan perubahan dari 3 atas permendak No. 13 Tahun 2023 tentang kebijakan dan peraturan impor. BMTP dan BMAD yang direncanakan, nantinya tidak hanya dikenakan pada produk tekstil saja. Namun, untuk komoditas elektronik, alas kaki dan keramik. Dengan inisiasi ini, telah membuka mata Cina bahwa pasar Indonesia itu sangat besar. Maka, jika aturan ini berlaku, nantinya mereka berpotensi kehilangan market yang ada di Indonesia. Maka dari itu, mereka sadar mereka harus membuka pabrik tekstil di Indonesia jika tidak ingin kehilangan pasar domestik. Nah, kabar baiknya, geng. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Bapak Luhut Binsar Banjaitan, beliau mengatakan, ada raksasa tekstil asal Cina yang akan membangun pabrik tekstil di Indonesia. Luhut memang tidak menyebutkan nama perusahaan Cina tersebut. Namun, investor misterius ini juga akan membangun asrama untuk menampung para pekerjanya. Pabrik tersebut, kemungkinan besar akan berlokasi dekat dengan Kertajati, Jawa Barat. Luhut mengatakan, dia telah berbicara dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, yang membahas mengenai lahan untuk perusahaan Cina tersebut. Di kesempatan yang lain, geng, Luhut pernah membocorkan perusahaan tekstil tersebut, yaitu berasal dari Ningbo, Cina. Nah, perusahaan tersebut, seperti foskotnya untuk Adidas, Uniqlo, dan Puma, tapi versi Cina ya. Selain mendapatkan asrama gratis dari Cina, pekerja perusahaan tekstil ini akan mendapatkan jatah makan gratis 3 kali sehari. Nah, untuk kapasitasnya, geng, Luhut menyebutkan bahwa pabrik yang akan dibangun perusahaan tekstil itu akan menyerap tenaga kerja hingga 108 ribu orang. Bayangkan betapa besarnya perusahaan itu. Dia juga telah menjamin infrastruktur kebutuhan air yang nantinya akan diambil dari Waduk Jatiluhur atau Bengawan Solo. Namun, dia juga memuanti-wanti bahwa investasi yang dibawa perusahaan tersebut adalah berorientasi ekspor. Artinya, produk-produk yang diproduksi di pabrik tersebut nantinya diperuntukkan untuk ekspor, bukan di dalam negeri, geng. Atau dengan kata lain, produk-produk ini jangan hanya membanjiri pasar dalam negeri, tapi hasilnya pun harus diekspor. Nah, semoga aturan ini secepatnya terrealisasi, sehingga industri tekstil Indonesia kembali pulih. Karena ini lumayan bro, industri tekstil Indonesia menyumbang sekitar 20% pada PDB Indonesia di sektor non-migas. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.